Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran 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 sekaligus pembina Yayasan Bahrul Huda Bapak Gai Haji Fathul Huda yang sama-sama kita ta'wimi, kita cintai, kita doakan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur sehahu afiah, karuniai kekuatan lahiran wabarakatuh untuk terus mengomandani ma'ahat Bahrul Huda sekaligus Yayasan Bahrul Huda buban ke depan semoga makin maju, makin sukses, makin jaya terus memberikan kontribusi positif untuk agama, bangsa, dan negara terus menebar maslahah, manfaah, dan barokah untuk seluruh umat manusia amin Allahumma, amin dipunyai bersama keluarga dalam hadir juga di majlis mulia malam hari ini orang tua saya, guru saya, Fadilatil Mukarram Ramoghi Haji Muhammad Fusnan Ali juga para kiai yang sangking banyaknya dengan tanpa mengurangi rasa ta'lim saya tidak saya sebut namanya satu persatu spesial Sayyid Zulfikar Basyaiban Al-Idrizi bersama Putrinda yang cantik suaranya sekaligus orangnya Idola para remaja B.F. Zulfikar Basyaiban Zadatul Zuhama pejabat pemerintah baik sivil BNI Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya hadir Pak Dirjen penduduk santren dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kepala Kantor Kemenat Kabupaten Tuban bersama seluruh staf hadir juga saudara saya AKBP Suryono Kapolres Tuban yang asli Liso Marco Mulyo Tengah Halas Cekena Pemurus Yayasan Majlis Asatir Bapak dan Ibu Wali Santri Adik-adik Santri Putra dan Putri serta seluruh jamaah Adhamakum Allah Firahmatihi Wabarakatihi Warilloh Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat barokah dan ridohnya kepada kita sekalian Amin Allahumma Amin Allahumma keberadaan ma'at Bahrul Huda dan Yayasan Cama Bahrul Huda ini adalah merupakan bagian dari estafet perjuangan Rasulullah 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 Dalam rangka I'lai kalimatillah yang dibawa ke Indonesia oleh para awliya dan para ulama melalui wadah yang namanya Pondok Pesantre kita tahu masuknya Islam ke Indonesia ini dibawa oleh para wali para ulama kemudian membangun pergerakan keagamaan melalui wadah yang namanya kondok pesantren meskipun masuknya Islam ke Indonesia ini agak telat, agak lambat dibanding dengan masuknya Islam ke kawasan-kawasan lain di belahan bumi ini Islam masuk ke Indonesia di kira-kira abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit padahal Islam sudah menyebar di kawasan Eropa, di kawasan Afrika di Asia Tengah, Asia Barat itu pada akhir abad ke-6 permulaan abad ke-7 jadi karena masuknya Islam di Indonesia ini telat makanya jadi budaya masyarakat kita acara poa itu telat termasuk yang ceramah itu kone yuk telat ini sesuai dengan fitroh sejarah masuknya Islam di Indonesia jadi semakin telat semakin Indonesia apalagi apalagi wang N.O undangan bakso masyarakat ini jambol praktek mariasan jadi semakin telat semakin enku telat itu identik dengan lambat dan ketinggalan makanya Indonesia ini apa-apa ketinggalan konsolidasi budaya ketinggalan konsolidasi ilmu pengetahuan ketinggalan teknologi ketinggalan orang Indonesia Islam masuk Spanyol ngertes Spanyol dasin ngidul langganan dasin itu langganan saya Spanyol itu negaranya Real Madrid Atletico Madrid Barcelona Pesasuna Atletico Bilbao asuhan saya semua Islam sudah masuk Spanyol itu abad ketujuh dibawa oleh Torik Benziak sampai melahirkan ulama kaliber dunia dalam disiplin ilmu gramatika ilmu nahu dengan karyanya yang fenomenal namanya Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia ulama besar ulama besar itu adalah Sheikh Muhammad Jamaluddin bin Abdillah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi ke Andalusi itu mana Spanyol jadi saya ngarang Alfiyah Ibnu Malik itu orang Spanyol itu orang jenuh Islam masuk Rusia juga di abad ketujuh saat bin Abi Waqqas merintisnya dari Azerbaijan Islam sudah masuk Mesir dan kawasan Afrika itu akhir abad ke-6 yang membawa Amr bin As kemudian di kawasan Irak dan sekitarnya itu yang menyebarkan Islam Khalid bin Walid sama di akhir abad ke-6 Allahumma silih Allahumma silih Allahumma silih Sambayan kalau baca hadis Rawahul Bukhari hadis ini riwayat Imam Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari wik wong 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 Turkistan bukhori Turkistan wong 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 hadis bukhori talon montong bakal sebuah goreng mazahib al-arba'ah yang ditulis oleh Mbah Hashim Ash'ari dalam konon asasi Imam Anwar Zahir Anwar Zahir jadi Islam sudah terkonsolidasi dengan baik disana sementara di Indonesia Islam masuk di abad ke-14 dibawa oleh para wali yang kita kenal dengan istilah wali songo yang sebenarnya wali songo itu ada beberapa ada beberapa kurung ada beberapa generasi mensyik suara nentek kok nanti dol men mencari mencari islam di Indonesia melalui wadah yang namanya pondok pesantren jadi para wali mengajarkan islam di Indonesia itu melalui pondok pesantren mengajar Al-Quran di Indonesia melalui pondok pesantren jadi Luzulul Quran Fi Indonesia itu di pondok pesantren makanya kalau ada orang yang menafsirkan Al-Quran gaya-gaya ndalil kola ta'ala tapi bukan alumi pondok pesantren biasanya gak tepak sualeng nyalain fitrah Luzulul Quran Fi Indonesia Allahumma Salli Ala Muhammed Nah wis kita tahu Tanjung Sunan Ngampel Maulana Sayyid Rahmatullah merintis pondok pesantren di Ampel Denta Kuro Boyokono santri-santri belian itu multikultur ada santri yang putra Nipun Biambak Maulana Sayyid Mahdum Ibrahim yang di kemudian hari menjadi Sunan Bonang yang makomnya di 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 Beban Neng Alun 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 Maulana Ishak nama putranya Maulana Sayyid Ainul Yaqin Raden Paku yang kemudian hari menjadi Sunan Giri ada santri yang putra kerajaan Sriwijaya Raden Hussein akhirnya ngodati Adi Pati Terung ada santri putra kerajaan Majapahit Raden Hasan jadi Raden Fatah Raja Islam pertama di Demak Bintoro bahkan ada santri yang mantan Begal mantan Rampok mantan Berandal namanya Berandal Lokojoyo putranya Bupati Wilotek Tuktuban Raden Syahid yang dibawah asuhan Kanjeng Sunan Ampel akhirnya beliau menjadi Sunan Kali Joko ini bukti berandalan ini kecekel kiai dati wali juluannya Sunan Kali Joko nekra kecekel kiai belara iso-iso dati Sunan Joko Kali buat tukang mancing buat tukang ngisim para wali mendirikan pondok pesantren gak ada santri 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 niki dati kiai terus disebar dakwah di tengah-tengah masyarakat sukses mengislamkan masyarakat Indonesia yang bahkan pada akhirnya hampir 90% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam Allahumma salli'ala Muhammad ini karena metode yang dipakai itu luar biasa diantaranya satu kalau terpaksa baru penyebaran Islam di Indonesia ini tidak pakai kekerasan orang gawe poyok-poyokan orang nganggu gegeran gontok-gontokan enggak tapi dengan santun dan penuh kelembutan waliyatalawtof dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama dalam mensyarkan Islam dalam menjalani kehidupan secara umum baik kehidupan beragama bermasyarakat berbangsa dan bernegara wabima rahmatin minallahi lintalahum aku naik moco harap kok perlu ngap perlu ngomong halo pokoknya menyebar islam indonesia aku para wali para kei para ulama pakai cara kelembutan buatan nganggir kekerasan kuali walau kunta fadwan walidol kulbi lam faddu min hauli jika kamu keras kasar masyarakat enggak tertarik justru mereka akan lari berpaling dari kalian makanya sukses mengislamkan masyarakat beda dengan penjajah adik-adik santri Belanda menjajah Indonesia itu 350 tahun lebih itu bukan hanya menjajah ekonomi saja termasuk menjajah akidah Belanda itu juga menyebarkan agama tapi agama yang ditawarkan oleh Belanda enggak payu kenapa karena Belanda itu kalau sama masyarakat kejam keras masyarakat enggak tertarik beda dengan para wali yang tidak pernah mengerengi masyarakat mengerengi itu ya dia mengerengi sehingga yang sukses adalah metode yang dipakai oleh para wali itu Islam di Indonesia ini bukan tatoruf yang ekstrim radikal bukan irhabi yang liberal tapi Islam yang tawassud yang moderat Allah Allah agama agama Islam ditegakkan sebagai rahmatan lill alamin maka syariat dikembangkan berproses dengan adat istiadat dan budaya boleh apa enggak ya boleh sepanjang tidak menyimpang dari akhidah tidak melanggar syariah no problem orang popo bahasa inggris orang popo no word what dan kondisi iso jadi kacau saya ulang saya ulang sesuatu yang baik itu kalau enggak sesuai dengan situasi dan kondisi bisa jadi kacau para jamaah Al-Quran itu mutlak kebenarannya ayat Quran itu enggak ada yang salah satu huruf pun enggak ada yang salah tapi misalnya kok dibaca di situasi yang tidak sesuai contoh ada acara resepsi pernikahan mantan ini bisa nunggu dekorasi ini kuade undangan ini bisa ngelumpuk MC ini ngomong bapak ibu para hadirin tamu undangan yang saya hormati dan yang berbahagia sama-sama kita saksikan kedua mempelai sudah duduk bersanding di pelaminan mohon restu dan doanya semoga kedua mempelai bisa membina mahlikai rumah tangga yang sakinah mawadda rohmah dan barokah sesuai dengan bingkai firman Allah kullu nafsin la ikatul maul Niki ayat Qurannya salah nah pembautan boteng ayat Quran boteng salah Quran itu kebenaran absolut gak ada yang salah yang salah penempatannya pengayat pengantar janazah diwacau nunggu acara resepsi mampin paham boteng eh puluk salam ini ku say nunggu say say nunggu say say tapi situasinya rapas gak sesuai karo keadaan kacau makanya kuluk salam itu gaya ini gitu-gitu salami emc salamnya kayak tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi kalau namun ke rumah orang lagu ini wcj salam assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yakin misalnya mereka yang ngalami wanwarzaitik dendeng apa salah salam saya enggak gayaanisi gak pas ngeliatin indonesia cantri ketemu kiai bongkuk temen ngerti orang aku ketemu kano kiaiku guru ku assalamualaikum tapi nenek ngarapnya orang caranya meskipun murid ketemu guru santri ketemu kiai biasa anda bahkan adanya tinggi assalamualaikum sambil mengangkat tangan iku ngarap ayo coba praktek nano kain ono santri bas ketemu kak yaifatul hudha salam nganggut coro harap gaya harap kodoknya ini hei assalamualaikum yakin rady jawab mergok pak yaifatul hudha mbak ten cahki kenaan kondi kalengnya kenaan walaun nabek wongkunya apa salah salamnya enggak makanya adat budaya itu penting nyar 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 masyarakat Indonesia itu apa yang sering kita dengar sebagai uswatun hasanah contoh dan keteladanan yang prima jadi bukan hanya maw'indah hasanah tapi uswatun hasanah da'wah bilhal lisanul hal afsuh min lisanil makhal bahasa bahasa sikap bahasa sikap itu lebih fasih lebih mengenak daripada bahasa ucapan uang gue diomongi pengsewu karo dicontoni sepisan luwe mandi dicontoni sepisan jadi para wani para ulama para kiai yang menyebarkan Islam di Indonesia sukses karena metode yang dipakai bukan hanya maw'indah hasanah tapi uswatun hasanah saya sering sampaikan kritik mohon maaf di Indonesia ini terlalu banyak uswat apa maw'indah hasanah Indonesia ini kakean maw'indah hasanah Indonesia ini kakean maw'indah hasanah tapi minim uswatun hasanah wah eh wong sing pinter pidato tapi orang pinter jadi contoh ya ceng buyu ya mesti arahmu nombor ku banyak orang yang pandai bercerama tapi gak pandai jadi uswah pandai beroransi tapi gak pandai berekspresi coba di Indonesia ini acara tidak ada maw'indah hasanah semua forum ada maw'indah hasanahnya acara apa yang ada maw'indah hasanah agama ada peringatan maw'indah maw'indah hasanah peringatan maw'indah hasanah kake ruah menyongsong romadon maw'indah hasanah asanah び sabban maw'indah hasanah Halo wali matul hitam sunatan ingu mau iduh hasanah korabi wali matul nikah mau iduh hasanah sepasar wali matul arus mau iduh hasanah nantene meteng wali matul hamel mau iduh hasanah setiap acara mau iduh hasanah tapi maaf kenapa enggak bisa menjadi wasilah turunnya hidayah tidak bisa membuka mata hati dan kesadaran masyarakat sebab ya hanya mau iduh bukan uswah bahasa ikhlas dalileu fasih hari para jemaah sekalian kita beramal yang ikhlas karena kita hidup hanya diperintahkan untuk beribadah dengan ikhlas dijelas no definisinya ikhlasnya apa al-ikhlas tasfiatul amal anmula haudatil makhlukat meritik orang jambi datu nerang ikhlasnya no bab ikhlas Moong ngamal nikah ikhlas kobong orang bakal ketrimo uang ngamal kategori tak bakal diterima karo kusi Allah apa mana yang amal atik njaga no balesan ini menung so rugi malam ini keikhlasan saya jangan diuji ya karena keikhlasan saya benar-benar belum teruji luang ayo senruku wakasimu bihablillahi jami'a wala taferruku kekanaum main tukaran ambil bujirni di bidatoni wala ya daba'adukum ba'da adho ngerasani ayuhibu ahadukum ayyakulalah ma'khaihi ma'itam fakarih tumuh ngerasani podokarumangan batangin sedulurmu ngerasani ngerasani sepesan dengan teknodosopitong puluh tahun kia ini orang mingkem yang dihomongi rasan-rasan gak tanggung-tanggung sendiri rasani kia ini terutama lampe-lampe kudungan kia ini diundang pengajian kekondisi iya di rasani kia ini rapayu yang menunggu kia ini diundang tekone telat yuk dirasani kia ini jual mahal mentang-mentang laris tekone telat rasa tepuk tangan rapenteng ceramah sui yuk dirasani kocowah ceramah ngatok kemawang kono pena lunggo ekor simpuk keneng ngelempoh ngelempoh pokong panas gerengkingen tegel sembujung silo metengkrang ceramah kurawas ceramah sedilu yuk dirasani ya undang ngoyong ngoyong ngajira tenangan dilu kaya pete nelek ceret ngonoy antri neswe mba yare laran ceramah kakak yang buyon di paringi humor ya dirasani kia itu dagelan ngaji yuk buyon padahal masyarakat saiki enak dikaya ilmu gak melalui humor ini orang labublas ngaji yuk mateng-mateng kaya udon apain jeblos jadi maaf hanya mau ingo bukan uswah munggang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh munggang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh munggang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warah bapak warah ibu sedaya jamaah wipados rejeki nih lancar muripe barokah nih enjing sholat Duhang ngomong-ngomong tetap semanteng si roh kalam api usian yang sing usul nunggu bayai ah juta sing pingin iku darang sakit ngelakoni Oh jadi tambah itu hasil tong jirin banyak Oh ya uwe snek unuh duhani rasidoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi sing diceramai lo paham nabih nancok ilmuni terus diamal no ketika ibiya ningu apa yang di ucapkan diamalkan opo sing disampai no dilakoni niru prinsipe kanji nabi ana awalu fa'ilin alama amartukum nabih aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian jadi aku naik merintah sampe angkabe aku ngelakoni disik dewe kibien unu masak iki orang ayo bangun masjid pokok main umbangun masjid bakal dibangunkan istana megah di surga maka ngajak-ngajak lo ramai lo urun hehehe 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 ya Allah hehehe hehehe yang mau idoh hasanah tapi harus uswadun hasanah uswadun hasanah hasanah oke wes gak suwe-swe sini nomor telu metode yang dipakai oleh para wali, para ulama, para kiei adalah apa yang disebut akunturasi budaya hehehe adik-adik budaya yang ada di tengah masyarakat tidak diberangus secara habis enggak jadi budaya itu tidak dihabisi tapi diislamisasi ini budaya ini agama ini syariat ini adat ini tradisi ini islami itu tidak dipertentangkan tidak dipercekcokkan tapi dijodohkan dipadukan dengan koridor yang bener koridornya seperti apa? budaya yang mengikuti agama bukan agama yang mengikuti budaya sebab budaya itu ibarat kereta agama itu relnya ayah dijawab adik-adik yang bener sepur manut rel noko rel manut sepur sepur manut rel sepur nanti sepur yang gede terus rel di tenggang sepur cili terus rel di cingkup sepur manut rel orang kok rel manut sepur jadi budaya yang sepanut agama jangan agama sepanut budaya sebab budaya itu produk manusia sedangkan agama produk Allah ini gambarannya ini mana budaya ini agama 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 sirah ayo bener ini kopiah manut sirah apa sirah manut kopiah ayo yondas manut ketu eh sirah manut kopiah ini jenius lokal ya ini Fefe silfikar masih pakai aku potone potone sepertinya suara dan terserah pindah rame yuk menderita bapak jadi masamu udah lewat handi putra ini keren yang keren betul namun neng VV tok liane adik-adiknya berenggis top top kebeng mau panganan yang coba ngomong ngajak ke sana maksudnya aku sih gak level tekan dike aku ngomong jadi budaya ikut agama jangan agama yang ikut budaya ini para wali menyelami senangnya masyarakat budaya ini masyarakat nipie eh wong jawabian ini seneng eh sajen ngerti sajen apa ngomong halah ada awa-awa terarung talonnya pok ya kayak bian kok korang ngakui nopo sumur gede nopo ini tayupan nopo loh itu wong jawabian ini seneng sajen kelewet dos tapi ngorok ini sukar tugel gak sih kok gak sih tugel mana ngorok yang ngorok yang ngisori wet gede sing dianggup keramat terus masak gak wih tumpang lengkap karo ingkong kok digawak nonggonek tempat yang dikeramatkan wih karo moco mantra 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 apa dipersembahkan kangkoki danyang nyai danyang lagi karo korowani gak langsung diberangus habis diislamisasi ngorok wedos tetep tapi aja kok syukur tuh gendasi nyebut asmani gusti Allah ngangguk aturan masak-masak gak wih tumpang tetep eneng ingkung eneng ndok adu macem-macem tetep tetep orang dipersembahkan kangkoki danyang nyai danyang sembahu reksa tapi tak terup dateng gusti caranya halus lu mbian seneng kesenian kayak wayang ini poro wali loh belajarin dalang gua nengus pintur bikin pertunjukan wayang spektakuler gua ngapain dulu ada tikete tikete apa? moco kalimat syahadat gua di islam gua ngelakon pewayangannya gua disisipi cerita-cerita sing mengandung nilai-nilai islam ada ajaran-ajaran islam mbian seneng aneh reng-reng sampe saiki sampe saiki seneng reng-reng seneng nembang seneng nyanyi apa betun? sampe selawatan di lonek dilakukno penak dising lakukno Fefe Zulfika mas neng ngati sok kerenyes 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 ahahahahah mantu mas tau ruma no sampe anisok betah suwe solawatan nambin anggolaku sobetan suwe sampe jam siji jam lori kuat bayang tiap hari alhamdulillah laki ngajir mesti bareng karu majuli solawati ki majuli solawati ki wingidalu karu azzahir karu habibidin woi Masya Allah jajalah jolakono enak betah eh sak jamin meniren lambin namer kowong jawabnya seneng rengeng rengeng para wali menciptakan tembang yang dalam tembang itu di sisi vinilai-nilai ajaran Islam sehingga terciptalah tembang coblek coblek gundol gundol turi-turi suku-sluku sama saya ikhlas dua kali nah ini jadi saya tidak terus orang wali santri disebar masyarakat menyebarkan islam mendakwahkan islam dengan metode yang dipakai oleh para wali contoh caranya pendekatan persuasif caranya merangkul alus, simpatik mulanya masyarakat ini sehingga kiai bisa menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat merko pancen kiai itu bukan hanya bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja tapi harus juga ya Allah ya Garim harus juga bisa menjadi solusi problem-problem keumatan harus bisa menjadi solusi dari masalah-masalah menjadi solusi dari semua masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masyarakat kita itu urusan yang sama sambatannya yang kiai ini apa masyarakat kita itu urusan yang sama yang kiai itu mulai biar anak nakal yang kiai mbak yai anak pulang nakal mbak yai nyukun pendungannya nakalnya biar anak-anakmu nakal ikon bidulikur derajat bayangkan di solat jamaah mbak yai saya tidak ya ya tak dongakna tapi aku kudung mbak ikhtiari yang mbak wanek bungi bersolat daluh anakmu nanti dongakna ini anakmu turu di fatihai sebut jenengi wacanya fatihah terus wacanya surat alam nasurahwipeng sepuluh tambah surat inna anzalnahu filaylatul padarwipeng pitu nanti sebulno bambunane anakmu dungos yang mantep nyewon nangkusi Allah ben waras narkale jadi soli-solihah anak-anakmu dilakoni waras tenan nggepian ngelorong yang merugiai banyak humpu pulau sakit banyak cenut-cenut yang ini enak suwe gondong pari gondong waloh orang maritambah haboh nggepian ingonu utang-ngakeh lemorogiai banyak humpu pulau katambahnya ini wajah ditakeh bayangin kulo yundunganeng gumpus yang kulo utangin iku botenageh ngelaliin lalu bayangin jadi gaya ini gampang wajah mayat kursi pingpintan bayai pingsewu rambakan ngomatek bayai yuk yuk rau sampe mesewu pingpitu wajah tapi ku ngerwis wajahe mendelatiwish from indahuu wajah sing dowo indahuuu wabih bayangin wongi eh kok metentengnya diltang ya paling ha 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 hukumuk pindubulan dikoyang tapi rahasia ngomah diseneni gampang padahal kia ini lagak berdicelatu bojo saya ingin kia ini surapate tinggal ambil masyarakat saya ingin anak-anak kali orang moro kia ini ngobrol di psikiater tuh ucum bobot warah lahir-lahir mau dengan kia ini dokter spesialis spesialis kandungan ini lho amanya pengen rosing spesialis kandungan ini ngara kandungan kok bimbo kaya pas wong saiki utangnya kek orang moro yai kooperasi simpan pinjam wong 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 ngerti kia ini dewe utangnya api hak mulanya udah salah mau saya kini ono kiai dati tim sukses mergoyawis rapate tangguh iya iya cerdas malah ono sing aleh profesi berarti dubes orang duta besar dukun besar umerko masyarakat kita iya kadang prinsip yang gredet nge ala dunyo menang dungo ala humo menang suwo ala bangkat menang tirakat ala rupo menang dupo ala rupo menang dupo ala rupo menang dupo ala rupo 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 bongko kiai pula yang bisa mengubarkan semangat jihad masyarakat untuk melakukan perlawanan kepada penjajahan ini zaman perjuangan biaya merko masyarakat ini ambik kiai ngandel makanya yang mampu mengubarkan jiwa patriotisme mengubarkan semangat pertempuran melawan penjajah baca sejarah laman era percaya makanya pahlawan-pahlawan nasionalnya kiai itu yang tertulis dalam sejarah dan yang mau ditulis yang mau dibukukan saya gak geleng gak pirang-pirang kiai ini ikhlas-ikhlas saya ini contoh gampang-gampangnya pangeran diponegoro kiai ini ulama pangeran diponegoro jenengnya aslinnya abdurrahman apal quran menguasai kiraah sebaah mulanya kotoni jugaan surbanan wudung-wudungan wai tau roh kotoni pangeran diponegoro heleman ini satria baca hitam kiai 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 imam bonjol kiai mojo kiai sultan hasanuddin ulama ulama tok kekikau kiai 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 Tokoh-tokoh perjuangan melawan penjajah yang merebut kemerdekaan Tokoh-tokoh pergerakan nasional itu banyak ulama banyak kiai yang merumuskan dasar negara banyak para ulama para kiai berjuang melalui pondok pesantren jadi pondok pesantren melahirkan kemerdekaan kemerdekaan melahirkan sekolah 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 mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi berarti diurut sekolahan sekolahan nganti perguruan tinggi kayak butuh nih pondok pesantren tuwek pondok pesantren mana lo? weh lah tepuk tangan minta antoni bisa nih aku beten dengan mereka ruangnya kaseh orang cerdas biasa cewek ini tepuk tangan repensi orang ulama, orang kiai berjuang gak ada Indonesia merdeka mergok Indonesia merdeka akhirnya terus saya ingin duit lembaga-lembaga pendidikan sekolah sekolah mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi mana lo mulanya naik diurut naik diurut kan pondok pesantren melahirkan kemerdekaan kemerdekaan melahirkan sekolah 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 sampai perguruan tinggi berarti apa jenisnya sekolah sekolah ini butuh nih pondok pesantren dosen-dosen rektor-rektor kaya putu nih kiai dirjan dirjan kondok pesantren kaya putuku diurut orang manut yuk tak mutasi yang bawa mbose bologu pak mbose bologu pak mbose bologu pak mbose makanya bapak pendidikan nasional kihajer dewantoro di awal-awal kemerdekaan ketika menghadap presiden soekarno di janu isaran apa saran bapak pendidikan nasional kihajer dewantoro untuk kelangsungan indonesia yang kita perjuangkan bersama ini pesening ini paduka presiden tolong jangan pernah menomor duakan madrasah-madrasah dan pondok pesantren apalagi sampai menganaktirikan madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren karena lahirnya republik indonesia ini embryo nya adalah dari pondok pesantren mbose bologu nah dengarin keplau mulanya sampai saya ini ada pejabat katek ragilemabi ngaru pondok pesantren mesti kualak ada kapolres diundang iai nungguni acaranya pondok tak ada undur kok rateko kualak 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 apa yang diwariskan ini perlu ditanamkan untuk adik-adik santri pertama kualak 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 mimpin masyarakat mimpin masyarakat mimpin masyarakat sehingga apa yang diterapkan metodenya cah 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 ya Allah aku tahu ditakoni orang seh malikat isrofil itu tugasnya nyebul trompet ya kiamat itu yang kita ngomong ngeresik trompetnya menek teyengen biar wayang makin trusikon nyebul tot menyebaru biar masuk kiamat meskiparuh biar resep-resep kosongnya tak ceritani anjirnya yurung disebol trompetnya tapi wis dimoto sejarahnya orang gusti awai lebih dulu menciptakan trompetnya daripada isrovelnya trompetnya wis jadi seh petugasnya agak digawel begitu melihat isrovel jadi tidak wui isrovel dalam tugasmu nyebul ini uswaya yang perintah kiamat segul nyebabnya sakin yang mud nyebabnya nyebabnya dimut aja sampe saige ngani menunggung gongkoy isrovel orang watuk nyebabnya 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 kowei turban rembang mulan resih hijau negara aman ngomong umat ngomong masyarakat kita ceritanya ngomong masyarakat ya nih ceritanya ening wong wedok duwe bojo wong lanang sing wedoknya agamanya islam sing lanang non muslim sing wedoknya uribe ngonggongan masyarakat sing agamanya islam kabe jadi wedoknya yang melok yasinan danilan melok kumpulan-kumpulan muslimatan melok majelis taklim sholawatan budal ngomongan islam tapi sing lanang agamanya orang islam warung sing lanang mati terus sing wedok ini moronogone Mbah Yayi Mbah Yayi buju pulau pecah pulau nyewon tulung Mbah Yayi ketika nonton sing rumah toh buju pulau jenengan sholati kayak Mbah Yayi Mbah Yayi ini mikir ngorais lah kok dipanyolati meneng ya Mbah Yayi jenengan buton purun kayak Mbah Yayi meneng ya terus yang wedok ini lakuk muningin itu dan jenengan buton purun nyolati buju pulau ngomong kembetan ngaji meleng Mbah Yayi serang melok yasinan tahminan rapaten aku nangislam islaman rapaten nangislam jahat akhirnya Mbah Yayi kan mikir lagi penekan tak turuti lakmurtad ini aku kudunya lametno akidai mau ngedok itu terus Mbah Yayi lak Mbah Yayi ini cerdas nganggup strategi jadi mayit deh sopoh buju ini mau ngedok mengeseng ngagamanya raih selama ditelek nunggur ini orang ditelek nunggur ini mbah Yayi wawakar 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 gopek 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 pokoknya lak sengedok anak protes tuh Mbah Yayi tak ngertos kulok yang latih mayit itu mayitnya di ngarepe tuh Mbah Yayi ini ijazah buju kulok sama ditelek nungguri sampean Mbah Yayi ini bijaksana dijelas no ini yang do mayit yang disolati ngarepe ini mayitnya ngagamanya islam diknewis roh dalane suwargo kolane tak ditelek nunggur iku iku dati penunjuk jalan ini Profesori raiso nih kiai kudung ngomong kudu bijaksana iya iya kak cerita nih aja ini orang suge tapi wong rondok bodoh rapate isong ngaji ngeramatu sarungnya gentekan nunggur kira-kira yuma rekamah ini orang suge tapi rapate isong ngaji kudal Jumatan pas waya Jumat meikulan eh mendekati bulan dulhija terus waya Jumatan khotipe ini khutbayu ngerang nombak korban waro jamaah sekedak meleh niki badai melebet bulan dulhija disunahakan nindahakan ibadah korban kangeni tiang engkang kirang mampu korbani werdus werdus niku namung sakit kangen tiang setunggal soalnya nipak kendaraan korbani nipak korbani werdus ya mau kuat ditumpai wong siji wong kudus wicile tapi nipak korban sapi sapi gede kena ditumpai wong pitu jadi kena sapi kangkuh korban wong pitu numpak werdus numpak sapi ngelebuna suarga wong pinter nipak korbani wong pinter aku mau kasih minta jemaah lho pengen korban sapi dia bingung oleh torah yuk tapi sitok kan gue ngolongi oleh torah yuk akhirnya soalnya gue ngomong ya Mbak Yayi pulang binceng ini pengen korban sapi Alhamdulillah ya apa-apa-apa ya ini ngegrungan yang informasi apa korban kan suka ngomong-ngomong siapa ngomong-ngomong keluarga pulau niku jumlahnya walu nanti yang walu niku korban sapi setunggal angsal ngegrungan kaya ini kan mikir ngkonek rata oleh rasidok korban raleh daging akhirnya kaya ini cerdas rapopo rapopo angsal ngegrungan ngegrungan tapi setunggal langit yang walu angsal oleh oleh Alhamdulillah tapi seh seh keluarganem kan walutong gih bayi anakmu ngasih cilik torah enten yang paling ngalit niku umur telung tahun doh lenecah telung tahun ngasih semunggah sapi enggak ngalit ngegrungan gampang Mbak Yahya maka kulak cengkiwen kulak junjung bocengkiwen piyengong kona ngungil mulai lantaku arwan mencelat nge-nake eme lho terus beripun Mbak Yahya eh kayak ibancian ngomonggah ngomong kita ngomong bahwa banci aneh nopong bayar kedu banci aneh berkuat di kedu gede akhirnya kita tambah mikir alhamdulillah sapi sitok kene yang penting banci aneh aneh banci aneh sampai anakku melengkang melengkang mekangelan rakaruan tambahit sama banci aneh akhirnya malah sapi sitok gede ditama waduh si limo rondok gede sedangkan rondok cili-cili ini yang disebut emosional question ada daya spirit maka mohon maaf kalau ma'ahad bahrul huda yayasan bahrul huda ini pengen bisa menjawab tantangan zaman bahkan bisa melampaui zamannya harus mempunyai spiritual mempunyai daya spirit mempunyai kekuatan rohani bukan hanya imanensi tapi trendensi kalau dalam bahasa pesantren apa yang disukur dengan al-hikmah wal-barokah hikmah barokah itu wilayahnya otak atau wilayahnya hati betul wilayahnya hati otak memproduk ilmu pengetahuan outputnya orang-orang pinter hati memproduk hidayah hikmah barokah outputnya orang-orang bener makanya ada dalil yang luar biasa laisa gulu pinterin beneran wa laisa gulu benerin pinteran tidak semua orang pinter itu benar dan tidak semua orang bener itu pinter ada orang pinter yang gak bener ada orang bener yang gak pinter kalau bisa jadi orang itu ya pinter ya bener ya bener ya pinter tapi kalau gak bisa daripada jadi orang pinter yang gak bener mending jadi orang bener meskipun gak begitu pinter kenapa? sebab meminterkan orang bener itu jauh lebih mudah daripada membenerkan orang pinter soalnya wong nikunak pinter apa mana kadek keminter apa mana kadek rumung so pinter biasanya punya torikoh sendiri namanya torikoh ngeyeliyah wong nikunak pinter hai suara pinter kadek hai suara pinter hai suara pinter kadek iya iya ibu bapak para jamaah yang saya hormati rahimah kumulah sehingga dari rija luddin ini banyak orang sukses jadi tokoh besar bukan karena sekolah bukan karena pendidikan akademis tapi dari apa yang disebut dengan al-hikmah wal-barokah kata yang sukses jadi orang hebat orang mergo sekolah orang mergo pendidikan akademis tapi mergo barokah dan itu adanya di pondok pesantren mulanya buatan keliru kues benar pas bina anak soleh bahrul hidah muka-muka manfaat maslahah barokah maka orang itu maaf bisa sama di dalam dakwah tapi berbeda di dalam ijabah bisa sama di dalam ma'udah tapi beda di dalam inabah sama dalam hal ilmiah tapi berbeda di dalam manfaat Allahumma salli ala muhammad dunga iso podo tapi mandi ini beda eh podo-podo banyu ini regane iso rapodo podo-podo jilbapani soli hai rapodo podo-podo haji ini mabruh rapodo podo-podo ngaji ini podo panggonane tapi pahami rapodo tapi pahami rapodo ada sengket mangin yang ngingati aku ngeteng-teng tapi ramudeng panggungan aku pambiran ada yang nangguri kayak wong linglom bingung tapi ternyata mulanya penting hikmah barokah ini ku penting ngapunten 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 banyak fakultas fakultas pendidikan tapi gak ada yang namanya fakultas kesabaran halo fakultas pendidikan tapi fakultas kesabaran ini ku mboten nenten buah nak iso manpun kuliah nge alhamdulillah ketopo nongani fakultas kesabaran fakultas ekonomi tapi fakultas kesejahteraan gak ada fakultas teknik banyak tapi fakultas takwa gak ada fakultas dakwah tapi fakultas keikhlasan gak ada fakultas hukum pirang-pirang tapi fakultas keadilan dan kejujuran kutunwonte putra putrin yang terakhir yang terakhir dengan suara ku spena aku saja pengen duit karo fefezul fikar saja suara ku sehingga menunjung terakhir rija lul fikir bareng ilmu pengetahuan pusatnya di kondok pesantri sumbernya ilmu pengetahuan adalah Al-Qur'an 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 itu sumber semua ilmu pengetahuan adik-adik pakai contoh yang gampang ini bicara berarti ilmu biologi ini bicara sama langit berarti ilmu antropologi berarti ilmu vulkanologi berarti ilmu geologi masanya ilmu yang mencakup semua bidang namanya ilmu google bagi al-Qur'an saya mengajikan fathul korib fathul mu'in fathul wahhab tapi fathul whatsapp raudotul facebook kifayatu instagram hidayatu twitter karo nikayatu tiktok sanat keilwanya nyampe pada guru besar syekh google radi allah karena al-qur'an itu sumber dari semua ilmu sementara yang punya al-qur'an adalah umat islam maka harusnya umat islam itu menjadi umat yang terbaik sementara di dunia ini negara dengan jumlah penduduk terbesar beragama islam paling banyak beragama islam adalah indonesia maka harusnya indonesia yang menjadi umat terbaik makanya negara disebut kuntum khaira um matin kalian lah umat yang terbaik siapa kalian umat islam nah nonton ini negara umat islam paling agak Indonesia Indonesia makanya mesin yang paling pintar Indonesia tapi kenyataan kok kalah ya jepang ya kalah teknologi halo 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 beda beda motor beda motor mobil-mobil jepang Toyota jepang Yamaha jepang Corolla jepang Suzuki jepang Mitsubishi jepang Kawasaki jepang konek pecel medion coto lamongan wingko bagat kudek jogja jenang kudol jadi orang kuntum khaira umatin tapi kuntum umatan badokan lillahi ta'ala Indonesia masya Allah wes bikin limakan makan wes 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 sanggon mangan manging mangan bikin limakan makan wes kudlu shay in kalu wes wadha beto alam berkau lulu wadha beto geto lulu wadha beto gerubok lulu kudlu shay in harusnya kita malu ya kita itu harus jadi umat yang ter baik way alquran itu kalau enggak salah 869 ayatnya bicara tentang ilmu pengetahuan jepang hebat padahal kitab suci orang jepang orang yang bahas ilmu orang jepang agamanya cinta kitab suci ini 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 kita amuk itu kita satupun enggak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan tapi kok hebat kita harusnya dari khaira umatin dalam konsolidasi budaya harusnya kita mencontoh apa yang dirintas Rasulullah Muhammad SAW dalam waktu yang kurang lebih 23 tahun Rasulullah mampu merubah dua kota besar Jahiriah Makkah dan Madinah menjadi Marokizul Hawbarah Center of Civilization understand? pusat peradaban dunia sampai uang islam seandonyoi pengen warah Mekah Medina ini ada tempat yang paling banyak dikunjungi manusia yang donyoi yang mengalami Mekah warah Mekah Sementara kita ngapunten-ngapunten dalam konsolidasi budaya kita itu kalah jauh karena negara-negara kita kalah-negara aku aku kapan kaya pas ngongkong kita ingin ingin sebabku hongkong taiwan korea jepan kita ngangkat ntar Tidak ini hafal, ini ngomong hongkong ini hafal, mana kita kan juga berbudur aku gengsi dari orang islam, yang tak tonjolnya ya islamnya, gak berbudur kok, tapi ngomongin but al akbar musko is very good, masjid al akbar sangat bagus, dia penasaran, well al akbar musko, gimana itu masjid al akbar makanya adik-adik santri tugas kalian adalah memadukan antara ikhraq dan bismirobbi sebagai wahyu pertama yang diturunkan Allah, ikhraq bismirobbi, nah gini samadu makno, kelemani lembaga-lembaga pesantren itu kakean bismirobbi kurang ikhraq, sementara lembaga-lembaga yang di luar pesantren, kakean ikhraq kurang bismirobbi bagaimana ikhraq yang bismirobbi, bagaimana bismirobbi yang ikhraq, insya Allah saya sampaikan pada serial berikutnya kakek, aku nyuman agungi pun ngapun pun, kakek, nipi tangan ini keadaannya, aku niat ngaji mpaden, aku niat soan, datang bakya, ibat rur huda sampai tangan, saya berpengcih kali, kita di gojoloki terus terus terkenal saya, saya ke undangan ini ngel-ngel aku ngepanggih selalu dikuculoki kepanggih nate nite pesawat sarang pulang dikuculoki ngoten westerkenalnya saki undangan yang ngel batin ku yor ngel tok yor ngbereng ayo saniki pulau turuti ini dalam rangka pulau soan datang beliau lagi-lagi pulau pikantuk berkahibun Alhamdulillah kemudian kepanggih kali guru pulau ini guru pulau Romo G Haji Fasnan Ali ketemu kali ya izun fikarnus duwangu mboten kepanggih terakhir kepanggih pas lu kayak apa enggak Alhamdulillah ketemu kalian jenengkan sedaya wong tuban tuban luar biasa Anwar Zahid dikenal dunia itu dari tuban mulai nambian awal-awal nih kukulone ceramatan budi-budin iku disyarno dari tuban moteng ngomong-ngomong terkenalnya kok tuban bianu tuban jajahanku wih urung dati bupati ngomong-ngomong terakhir sampai romperiode jadi ngomong-ngomong tersebut komedion aku pindah tuban pamit ngomong-ngomong terakhir diwajan jiwap silatur rovin ngong-ngomong paling kurung desangu baleng nanti ini dan oke kapan jenengkan mboten silatur rovin tembujan gerok mboten bangu kena mutasi jeneng ngomong nrp nengwis kecekel tangan selesai karirmu kuenyun pangkabunten sangat nyunpang apapunten sangat blujak gojekan ngajinnya wis dalui sih ngajin cerita mahwan estuh eh gua juga gubar seku mentosidonga moce yang warzahi tiuram nartini nah platitutok karodonga dindingan ampun bubar rumian ngatos-atos ngatos-atos dengan barang bawaannya padang-kadang ngerti ini ngerti sing niatnya ngerti saya HP ini Tase dompeti bu Oh copetin Okono yukis aman aman gua aman on saat itu pulau nyonagungi pun panggapunten udah minit pun datang bayar batul huda onawi nabengkang kolator akan kirang sepakan dan kirang sesuai kali harapan penjenengan isopu yomuk nge-niki tadi umpomo sing tak sampai no ora pas ora tepang jangan salahkan saya salahkan yang punya inisiatif undang-undang ngerti ngomong aku wakiliru sing dusong yang sing undang aku tak istu kulon yunagungi pun panggapunten wafakunallah waiyakum rima yuhiddu wa yardah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh